Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak termasuk Manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan peladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sap-sap. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada. Yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalau kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Businta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Baik, waktunya habis. Pas sekali. Baik, hadirin. Kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Ya, kita sama-sama menjadi saksi dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan, dan juga program-program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama Capres 2024. Masih akan ada empat debat lagi yang akan disegarakan oleh Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami mengimbau. Jangan siap.